Pencarian korban erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih terus dilakukan. Hingga kini korban yang ditemukan tewas terus bertambah menjadi 23 orang. Dan untuk lebih jelasnya kita sudah tergabung dengan jurnalis transmedia John Edi Nedi Kambang yang saat ini berada di pos pantau Gunung Marapi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selamat pagi, Johnny. Bagaimana jalannya proses evakuasi korban hari ini? Apakah ada kendala yang dihadapi oleh petugas dan tim penyelamat dalam proses evakuasi? Selamat pagi, Lenita dan Fredy. Jadi posisi saya sekarang ini ada berada di pos pementauan Gunung Marapi di belakang balok, kota Bukit Tinggi, di mana di sini gunung pagi ini terlihat berkabut karena cuaca sejak tadi malam ini hujan cukup lebat. Ini dalam sejak hari minggu hingga hari ini, ini adalah hujan yang paling lebat terjadi di kawasan Gunung Marapi maupun di sekitar Bukit Tinggi. Ini bisa membantu menghilangkan abu vulkanik yang sejak beberapa hari terakhir berhempus cukup tebal sampai ke daerah ini. Padahal ini daerah ini jauh, lumayan jauh dari daerah kawah Gunung. Nah, sampai pagi ini aktivitas vulkanik di Gunung Marapi ini masih terus terjadi, terjadi erupsi sampai pukul 7 pagi. POS di sini mencatat ada sekitar 6 kali letusan dan 18 kali embusan. Nah, jadi secara total sejak hari minggu sampai hari ini, sampai pagi ini, itu sudah terjadi sekitar 58 kali letusan, di mana erupsinya terus terjadi, tapi intensitasnya memang sedikit menurun dibanding hari-hari pertama. Hari pertama itu terjadi sekitar 36 kali, dari hari kedua di hari Senin 10 kali letusan, hari ketiga di hari Selasa kemarin hanya tercatat 6 kali letusan, dan pagi ini 6 letusan lirat. Meski begitu, ada beberapa secara visual, secara fisik, kita juga melihat ada gumpalan sepertinya letusan yang terjadi, yang muncul tadi pagi, setelah pukul 8 pagi. Ini ada letusan, tapi belum terekam oleh POS pemantauan ini. Karena alat CCTV milik POS pemantauan ini juga ikut rusak begitu ada erupsi di hari minggu sore itu. Jadi secara fisik, secara visual dari puncak kawah, kondisi di puncak kawah ini tidak terlihat secara jelas, secara sementara secara fisik gunung dari POS ini juga tidak terlihat, kondisi gunung juga tidak terlihat karena cuaca yang berkabut saat ini. Nah, soal evakuasi, tim gabungan dari Basarnas, TNI Polri, dibantu oleh masyarakat dan BKBD, masih berusaha untuk melakukan evakuasi dan pencarian korban yang diperkirakan masih ada di puncak gunung. Karena sampai tadi malam, itu jumlah korban yang baru masuk ke Rumah Sakit Ahmad Mokhtar Bukit Tinggi. Jadi Rumah Sakit Ahmad Mokhtar ini adalah pusat penanganan korban, baik yang selamat maupun yang meninggal dunia, untuk ditangani terlebih dahulu. Jadi ini adalah pusat, Rumah Sakit ini menjadi pusat penanganan korban. baru menerima 21 jenazah. 21 jenazah, yang sementara dalam catatan yang menurut Kapoda Sumatera Barat tadi malam, 23 orang ini sudah dipastikan meninggal dunia. Korban yang, jenazah yang baru sampai ke Rumah Sakit Ahmad Mokhtar 21. Nah, dari 21 itu, 16 orang itu sudah berhasil diidentifikasi. Sudah berhasil diidentifikasi dan jenazahnya sudah diserahkan kepada keluarga masing-masing. Tadi malam, proses identifikasi dihentikan, karena petugas menurut Kapit.Kes Porda Sumatera Barat, Lisda Kenser, dia mengatakan bahwa petugas tentu butuh istirahat juga, agar lebih fit untuk melakukan tugasnya. Nah, pagi ini sekitar pukul 9, saya belum memantau, pukul 9 ini akan dimulai lagi, akan dilanjutkan kembali, identifikasi terhadap lima jenazah lagi, yang masih belum. Sementara ini, keluarga menunggu, sejak kemarin sudah memenuhi Rumah Sakit Ahmad Mokhtar untuk mengetahui apakah keluarga mereka ada di dalam kantong-kantong jenazah yang belum teridentifikasi itu. Nah, proses identifikasi sendiri tidak menemui kendala dan hamatan berarti, karena menurut petugas, kondisi tubuh jasad para pendaki yang menjadi korban ini relatif masih utuh, walaupun ada luka bakar di sejumlah bagian tubuh. Nah, ini tadi saya baru tidak sadar mendapat informasi, dua jenazah sedang proses turun dari puncak gunung menuju pos. Mudah-mudahan cuaca membaik, karena kesulitan utama adalah cuaca yang berubah, apalagi ini hujan yang mungkin tentu saja ini akan menyulitkan para tim penyelamat dalam melakukan pekerjaannya. Lianita. Ya, tentunya itu yang kita harapkan, John dan juga Lianita, proses evakuasi bisa berjalan maksimal dan juga lancar. Semuanya dimaksimalkan oleh petugas penyelamat. Terima kasih untuk laporannya jurnalis transmedia, John Nedy Kambang dari Sumatera Barat. Selamat kembali bertugas.